Seorang pelanggan shock melihat ada hewan bergerak di mangkuk mie. Seorang pelanggan memesan mie kuah di sebuah restoran. Ia dengan lahap menyantap makanan tersebut. Namun, setelah habis memakan mie kuah, ia justru dikejutkan dengan seekor hewan di dalam mangkuk. Dilansir dari MSTAR pada Kamis 6 Oktober 2022, semut, lalat, kecoa, dan cicak termasuk serangga atau hewan yang biasa ditemukan pada makanan kemasan atau saat makan di luar. Namun, berbeda dengan cerita seorang pelanggan ini. Makan di sebuah restoran, ia menemukan hewan pacet bergerak-gerak dalam mangkuk yang disantapnya. Hewan hitam mengkilat itu tampak bergerak-gerak mencoba keluar dari mangkuk mie kuah. Keberadaan pacet tentu membuat orang ingin memuntahkan kembali makanan yang disantapnya. Mie kuah pacet, tertulis di caption TikTok berikut. Pelanggan hanya mengunggah video tanpa memberikan informasi lebih jelas. Ia tak menyertakan lokasi restoran dan kapan kejadian direkam. Melihat pacet di dalam mangkuk mie kuah membuat rata-rata netizen geli. Bahkan menolak untuk memesan menu makanan tersebut. Namun, pelanggan tersebut akhirnya memberi informasi lebih lanjut. Jika situasi sebenarnya adalah pacet tersebut tak berasal dari dapur restoran atau sajuran, melainkan jatuh dari tangannya ke dalam mie kuah. Benda itu menempel di tangan saya, lalu terjatuh. Maklum, saya baru saja kembali dari hiking. Beruntungnya, saya sudah habis menyantap mie kuah itu. Pungkasnya menjelaskan. Hingga berita diterbitkan, video yang diunggah ini telah ditonton 677 ribu kali. Terima kasih telah menonton!